PMO ditambah aja Atau AMO dibongkar Dicek Yang penting diingin Tapi belum ketahuan adanya kerusakan Oh berarti tambah Preon aja dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih buat teman-teman Yang udah mau jawab salam dari saya Semoga teman-teman Diberikan banyak Rezeki yang melimpa Dan selalu diberikan Kesehatan Amin Nah ini teman-teman Kita ketemu AC Panasonic ya Katanya kurang dingin Nah kita cek ya Kita lihat nih Ini kita bisa analisa sendiri Kalau misalkan AC teman-teman Kurang dingin Ayo Ayo bu Lewat bu Iklan dulu Nah teman-teman bisa lihat ya Bisa analisa sendiri Kalau misalkan kurang dingin Mungkin AC teman-teman mengalami hal yang sama Seperti ini Nah Ini ya teman-teman ya Kenapa ACnya bisa kurang dingin Karena ini ya teman-teman Ada biang Biang es ya Biang salju Nah ini Biasanya dipengaruhi dari apa nih Dari kurang preon Makanya terjadi biang sal juga ya Buk ini Dan akhirnya ACnya jadi kurang dingin Nah tapi sebelum Sebelum di cek Karena kurang Karena Masalahnya karena kurang preon aja Atau apa Mendingan teman-teman cek dulu ya Nah kita mau cek dulu Juga bagian Indoornya Atau bagian mananya Takutnya ada masalah juga Soalnya ini Belum lama juga Habis di Service Tapi sekarang udah Preonnya udah kurang Jadi Takutnya ada kerusakan Di tempat yang lain Nyok kita cek nyok Nah ini ACnya nih teman-teman Ini bagian indornya ya Jadi Kalau misalkan Ada Beku atau Bengsel juga begitu Yang pertama kita lihat Kita cek dulu Bagaian indornya Kenapa Karena kebanyakan Kalau kurang preon itu Kebanyakan Adanya di Kebocoran preon Nah Yang paling sering terjadi Kebocoran preon Biasanya bagian indor Nah makanya kita mau buka Kita mau cek dulu Bagian indornya Apa ada yang Bermasalah apa enggak Oke kita buka covernya Ayam Ayamnya Mana Ini kita buka dulu Kopernya ya Aduh Ini bautnya dua Kanan kiri Bukanya satu-satu Jangan dibuka bareng-bareng Karena susah Kalau dibuka Dua-duanya Sekaligus Bingung muternya Ayam Loncat Tuh Nah kita taruh dulu Nah ini teman-teman Kita bisa lihat disini ya Disini ada Bekuan es Ini bekuan es Yang tadi Berasal dari bagian Outdoor Nah kita mau cek ya Apa bermasalah Ada masalah Dari kebocoran Atau apa Nah sementara ini sih Enggak ada indikasi bocor ya Tapi kelihatan Kalau perawannya Berkurang Makanya ini Harus kita cari Dimana permasalahannya Kalau di bagian indor Si aman ya Tapi kotornya juga Lumayan nih Teman-teman bisa lihat ya Lumutnya udah Lumayan numpuk Tadinya kemarin Tapi ini Ini pak Apa Ada Preeon juga Yang Preeonnya kurang juga ini pak Ada Soalnya udah beku Iya Ya Kita sih cari tahu dulu Ya permasalahannya Dimana Takutnya ada Ada bocor Atau apa Tapi Kalau ada bocor Kan biasanya ada indikasi Apa Berminyak ya Kalau disini Enggak ada ini Kering sih Jadi Belum ke deteksi Adanya kebocoran Dimana Makanya Tapi kalau Preeonnya kurang Udah pasti kelihatan kurang Ini makanya Dia jadi Beku Barangnya rumah ya Hah Enggak begitu putih Enggak hitam Enggak hitam Ya iya Soalnya ketutupan sama Ini Sama biang es Jadi Apa Agak putih Ini yang putih-putih itu Biang esnya Sepanasonic Nah ini Bodi Udah dibuka Udah di Ini ya Kita cek Untuk bagian Outdoor nya Kalau misalkan ada bocor Indikasinya Berminyak ya Teman-teman ya Nah jadi kita mau lihat Disini apa ada Berminyak apa enggak Nah ini teman-teman bisa lihat Di bagian Ubin-ubinnya Set 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 Kering ya Di bagian Ubin sebelah kiri Kering Nah ini di bagian Kanan Sama Juga Kering juga Nah kalau ini Pasah karena baru Dihidupin ya Ini juga Air Enggak ada indikasi bocor Tapi perawannya Berkurang Nah Jadi Pak E Jadi PYG Ini Perawannya emang Kurang Tapi enggak kelihatan Adanya bocor PYG mau ditambah aja Atau A mau dibongkar Dicek Yang penting diingin Yang penting diingin Tapi belum ketahuan Adanya kerusakan Kalau Oh berarti Tambah Perawannya aja Dulu ya Ya Karena Dari bekuan itu Jadi Gitu ya teman-teman Jadi ini Si Pado ini Minta ditambah Perawannya dulu Biar Biar nanti AC nya dingin lagi Ya enggak Apa-apa lah ya Mudah-mudahan Nanti Apa Bisa bertahan Lama dan Awet Karena memang Ada beberapa Pengaruh yang Bisa Membuat AC itu Kurang preon Tapi enggak selalu Bocor juga Oke ya teman-teman Jadi kita mau cuci dulu Kita mau tambah preon Terima kasih Terima kasih Terima kasih